Intro Berikut hasil pertandingan Liga Voli Putri Korea 2024-2025 di putaran pertama hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 beserta kelas semen sementara dan jadwal berikutnya Sebelumnya silahkan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya Dari hasil pertandingan hari ini Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Pink Speeder mengalahkan tamunya EFBORS Saving Bank dalam 4 set 3-1 dengan skor 23-25, 27-25, 25-20 dan di set keempat Pink Speeder menang 25-15 Dari hasil pertandingan sebelumnya yang mempertahankan tim GS Caltech VS YUMDA HALSTEAD GS Caltech karena dikandangnya oleh tamunya dengan tingkat set langsung 18-25, 15-25 dan 18-25 dan berikut ini adalah daftar kelasmen sementara pada hari ini hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di peringkat pertama masih tempati Pink Speeder dari 3 kali main 9 set menang dan 2 set kalah dengan mengoleksi poin 9 sementara di peringkat kedua ditempati Zudai dengan 3 kali main 7 set menang 4 set kalah dengan koleksi poin 6 sementara di peringkat ketiga Red Spark dengan poin 5 di peringkat keempat di peringkat keempat di peringkat keempat dengan poin 4 IP ke Autos di peringkat kelima dengan poin 3 Eggless Wai High Pass di peringkat keenam dengan poin 0 dan di dasar kelasmen masih ditempati GS Caltech dari 3 kali main belum menang 1 set pun dengan koleksi poin 0 dan untuk jadwal pertandingan berikutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Red Spark akan kedatangan tamunya IPK Autos sementara itu di hari selanjutnya hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 kick off pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Hyundai Hill State akan menjamu tamunya Expressway High Pass